Mengawali informasi pertama pemirsa, hujan deras yang terjadi beberapa hari terakhir menyebabkan anak sungai Silo meluap hingga menerjang dua ruang kelas sebuah SMP negeri hingga hancur. Beruntung tak ada proses belajar mengacar tatap muka karena seluruh siswa sedang belajar secara online. Akibat diterjang banjir, dua ruang kelas SMP R5 Silo mengalami kerusakan yang cukup parah. Tak ada korban jiwa dalam kejadian ini karena sekolah tersebut tak ada aktivitas tatap muka karena siswa belajar mengajar secara daring dari rumah. Banjir bandang yang membawa material lumpur menghantam bagian belakang SMP negeri lima silo hingga mengakibatkan satu ruang kelas mengalami kerusakan sedangkan dua kelas lainnya mengalami kerusakan yang cukup parah. Selain itu, tiga kelas yang mengalami kerusakan peralatan untuk proses belajar dan mengajar sebagian hanyut terbawa banjir dan beberapa ruang pembelajaran lainnya tergenang lumpur setebal sekitar 20 cm. Ada tiga bangunan kelas SMP negeri lima yang di silo yang mengalami kerusakan namun dua ruang kelas yang mengalami kerusakan yang sangat parah. Ini karena disebabkan yang pertama faktor cuaca hujan yang beras sehingga air dari atas turun masuk lewat depan SMP negeri lima silo ini kebetulan di sampingnya ada parit atau silokan kecil dan parit itu kondisinya tertutup oleh beberapa sampah ataupun pohon-pohon yang menutup daripada korong-korong. sehingga air tidak bisa masuk dengan lancar meluap masuk ke ruang kelas air sehingga mengerus daripada bangunan ruang keras yang mengibatkan tembok-tembok bagian belakang ini mengalami sebol dan keruntung seperti ini.